Daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini menunjukkan nyimpunan titik X,Y yang memenuhi pembatasan di bawah ini adalah Kita punya, ini garis yang pertama, ini kita nambahkan garis yang kedua Untuk garis yang pertama, kita cari persamaan garis yang pertama dengan menggunakan cara yang lebih cepat Misalkan kita punya sebuah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y di titik A dan B Maka persamaan garis ini adalah tinggal kita tuker posisinya Jadi A kalikan Y dapat Ay, B kalikan X dapat BX Jadi kita tulis B kalikan X dapat BX ditambah A kalikan Y dapat Ay Sama dengan A kalikan B dapat AB Nah inilah persamaan garis yang dimaksud Ini cara cepatnya Dengan menggunakan cara ini, kita akan cari persamaan garis yang pertama Persamaan garis yang pertama, X itu 6, 6 kalikan Y dapat 6Y Kita tulis yang X dulu ya 4 kalikan X, jadi kita punya persamaannya adalah 4X Kemudian 6 kalikan Y dapat 6Y Sama dengan 6 kalikan 4 dapat 24 Nah sekarang kita tentukan sistem pertidaksamaannya Pertidaksamaannya kita tulis 4X Tambah 6Y Kemudian di sini 24 Nah kita akan menentukan tanda di sini lebih kecil dari sama dengan atau lebih besar dari sama dengan Oke kita masukkan titik uji Titik ujinya ini 0,0 0,0 masuk ke dalam daerah yang diarsir Berarti masuk ke Harus benar pada pernyataannya Oke kita masukkan 0,0 ke sini Ganti X nya dengan 0 dan Y nya dengan 0 4 kali 0 ditambah 6 kali 0 Ini hasilnya 0 ya 0, ini 24 Supaya pernyataannya jadi benar Karena di sini 0,0 masuk ke daerah yang diarsir Berarti daerah yang benar Maka tanda di sini harus lebih besar dari sama dengan atau harus lebih kecil dari sama dengan Berarti supaya benar harus lebih kecil dari sama dengan Otomatis Ini tandanya adalah lebih kecil dari sama dengan Kita sederhanakan Kita bagi masing-masing dengan 2 Kita peroleh 3X Maaf 2X Ditambah 3Y Lebih kecil dari sama dengan 12 Ini adalah Pertidak samaan yang pertama Berikutnya Pertidak samaan yang kedua Oke Pertidak samaan yang kedua Dengan cara yang sama Kita punya titiknya adalah Min 2 sama 2 Oke, min 2 nya di X 2 nya di Y Berarti 2 kali kan X Dapat 2X Sistem persamaannya dulu ya Persamaannya dulu Sistem persamaannya berarti 2X Ini 2 kali kan X 2X Kemudian min 2 kali kan Y Dapat min 2Y Sama dengan 2 kali min 2 Dapat min 4 Ini sistem persamaannya Kita tentukan sistem pertidak samaan Oke, pertidak samaannya berarti 2X Min 2Y Kemudian ini min 4 Oke Kita masukkan titik uji Di sini titik uji Masuk ke daerah yang diarsir ya Berarti daerah yang benar Kita masukkan 0,0 ke sini Dapat Di sini 2 kali 0 kurangi 2 kali 0 Dapat 0 Ini min 4 Supaya pernyataannya benar Karena 0,0 masuk ke daerah yang diarsir Berarti harus benar pernyataannya Maka 0 harus Lebih besar dari Sama dengan min Min 4 Berarti Tanah di sini Lebih besar dari Sama dengan min Min 4 Oke Ini kita sederhanakan Masing-masing kita bagi dengan Misalkan Bagi dengan Min 2 deh Kita bagi semuanya dengan min 2 Kenapa dibagi dengan min 2 Karena di sini lihat Opsinya itu semuanya dengan min X Kemudian di sini X-nya positif Berarti kita bagi semuanya dengan min 2 Dapat min X Ditambah Y Karena dibagi dengan negatif Tandanya berubah Jadi lebih kecil dari Sama dengan Min 4 Bagi min 2 Dapat 2 Oke Ini pertidaksamaan yang kedua Pertidaksamaan yang ketiga Adalah Karena daerah yang diarsir Adalah daerah di Kuadran 1 Ingat kuadran 1 itu X-nya positif Dan Y-nya Positif berarti X lebih besar dari Sama dengan 0 Dan Y-nya lebih besar dari Sama dengan 0 Oke Jadi 2X tambah 3 Yang lebih kecil dari Sama dengan 12 Oke Ini memenuhi Kemudian min X tambah Y Lebih kecil dari Sama dengan 2 Ini memenuhi X lebih besar dari Sama dengan 0 Y lebih besar dari Sama dengan 0 Oke berarti jawabannya adalah yang Yang E